TKMTA Polokarto yang beralamat di Dusun Jenggelong RT3 RW5 Desa Jatisobo, Kecamatan Polokarto, Sukuharjo, menggelar acara Akhirusanah yang keempat, selasa pagi. Sebanyak 40 siswa dinyatakan lulus pada tahun ini. Acara diawali dengan pembacaan ayat suci Al-Quran dan terjemahan oleh santri, dilanjutkan dengan sambutan-sambutan. Tausyah Ustadz, tampilan siswa dalam hafalan surat dan doa, serta pembagian hadiah. Dan Alhamdulillah untuk tanggapan dari warga sekitar sini, baik bagi kita, itu ditandai dengan adanya peningkatan jumlah siswa yang bukan warga kita sendiri. Akhirusanah juga dilaksanakan oleh PAUT MTA Nguter yang beralamat di Majan RT1 RW3, Pondok Nguter, Sukuharjo. Dalam Akhirusanah yang ke-9 ini, sebanyak 34 dari 86 peserta didik dinyatakan lulus. Dan untuk yang burus, pada tahun ini ada 35 anak. Harapan kami dari ibu buru semua untuk anak-anak didik, supaya nanti dapat melanjutkan ke sekolah yang lebih baik lagi, yang tidak di SDT MTA Sukuharjo, nanti anak-anak bisa belajar di Madin MTA Nguter. Kemudian bagi orang tua, mohon bimbingannya untuk anak-anak, supaya bisa melalakkan apa yang sudah didapat dari PAUT MTA Nguter. Terpisah, TKIT MTA Klaten menggelar Akhirusanah ketiga bertempat di Gedung MTA Klaten Kota, Dukuh Dendengan RT4 RW3, Kelurahan Jonggrangan, Kecamatan Klaten Utara. Selain sebagai ajang pelepasan bagi siswa yang telah lulus, acara ini juga sebagai ajang penyerahan hadiah Lomba Al-Kusna tingkat perwakilan Klaten. Kegiatan ini mempunyai tujuan, satu adalah ajang silatuk rahim dari para wali santri, para wali murid TKMTA di Baden Utara. Dan yang kedua, bahwa acara atau kegiatan Akhirusanah ini mempunyai satu efek yang sangat positif, yakni bagi TK yang ditempatiin sendiri merupakan satu ajang promosi memperlihatkan hasil kegiatan yang dilaksanakan oleh Dewan Guru selama satu tahun. Masih di wilayah Klaten, Akhirusanah juga berlangsung di KB TKIT MTA Tulung yang beralamat di Gedung MTA Jabang Tulung, Dukuh Selog Ringging, RT 25 RW 12, Desa Tulung, Kejamatan Tulung, Kabupaten Klaten. Acara dihadiri 170 murid dan orang tua murid, Ketua Seksi Pendidikan MTA Perwakilan Klaten Dr. Andes Kardianto, serta Pengurus Komite KB TKIT MTA Tulung. Di Karanganyar, Akhirusanah berlangsung di Paut Insan Amanah MTA Jabang Jumantono II. Akhirusanah Angkatan ke-8 ini bertempat di Indukuhan, RT 2 RW 4, Gemantar Jumantono, Karanganyar. Sebelumnya, Akhirusanah berlangsung di TKMTA Gemolong Seragen yang meluluskan 105 siswa. Acara dihadiri 300 peserta yang terdiri dari wali murid serta seluruh siswa. Tampilan drama dan berbagai kreativitas siswa ditampilkan pula dalam acara ini. Kontributor Sukoharjo, Klaten, Karanganyar dan Seragen, Haryono, David Muhammad Rifai, Muklis Jati Suroso, Ali Mas Hudi, Abdul Aziz, Sudarni, Dwi Handayani, MTA TV. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih. Terima kasih.